Intro Facial Vampire Mendengar namanya saja pasti menyeramkan bukan? Tapi jangan salah loh, metode cantik ala vampire ini ternyata sudah digandrungi artis dunia seperti Kim Kardashian. Namun bukan hanya wanita, pria juga ternyata ingin wajah seperti itu. Seperti Rangga Smash, begitu ingin wajah seperti Kim Kardashian, Rangga melakukan facial vampire. Ini lagi nge-trend ya dok? Iya memang saya lagi nge-trend. Kamu tau kalau Kim Kardashian itu? Kim Kardashian dok? Ya itu. Oh yang vampir-vampir itu. Betul. Oke baiklah. Boleh dok, karena aku mungkin terkenalnya kan sekelas Kim Kardashian-nya kalau di Indonesia ya. Jadi kayak aku itu aja dok. Nah pemirsa tadi sudah konsultasi sama dokter. Katanya tindakannya dilakukan PRP ya dok atau yang lagi nge-trend sekarang misalnya facial vampire gitu. Yang terkenal di luar negeri itu yang pernah melakukan kayak Kim Kardashian gitu. Jadi memang efeknya tuh bikin kulit lebih moist, lebih cerah. Terus kan Rangga juga ada seperutnya kan. Memang itu bawaan gitu. Jadi katanya bisa menipiskan atau menghilangkan. Terus bekas jerawat juga bisa hilang. Perawatan maja memang tak ada salahnya bagi pria. Bahkan sebagai entertainer seperti Rangga tentu ingin tampil glowing di depan kamera. Namun benarkah proses facial vampire mengerikan dan menyakitkan seperti namanya. Ya sebenarnya kemarin-kemarin juga sempat denger gitu Kim Kardashian ngelakuin treatment ini gitu. Dan memang ada beberapa selebriti Indonesia juga yang udah nyoba gitu. Jadi memang ngeliat di social media kan kadang-kadang kayak account Instagram temen-temen gitu. Suka ngeliat oh apa ya nih kayaknya seru gitu. Cuma emang pas ngeliat sih kayak serem gitu. Karena kan mungkin yang nge-post juga kadang-kadang masih ada darah-darahnya gitu. Supaya memang kenapa dinamain facial vampire karena itu ya dok karena berdarah. Terus kayak dari darah kita disuntik lagi ke muka kita sendiri. Jadi kesannya mungkin kayak vampire suka darah. Tapi sebenarnya nggak semenyakitkan dan nggak seserem yang dilihat di social media dari foto-fotonya sih gitu. Jadi memang karena mungkin udah di Anastasi juga jadi nggak begitu berasa. Dan beginilah kisah Ayu Dewi yang mendadak pakai behel pada giginya. Seperti apa ceritanya? Simak di Cumi Camp. Sub indo by broth3rmax